Hai Assalamualaikum, kali ini aku mau membuat jamur krispi atau jamur kriuk Untuk bahan utama aku pakai jamur merang Dan ini adonan tepung kering, aku campur pakai penyedap lada sama garam Ini dicampur sampai rata ya Sampai rata, aku nggak pakai tepung yang lain ya Cukup tepung terigu Nah ini untuk bumbu pencelup, ini ada air yang sudah diberi bawang putih ulek Sama sedikit penyedap sama garam Ini dicampur dengan satu butir putih telur Aku cuma pakai putih telur, karena apa? Satu, waktu penggorengan tidak akan berbusa Yang kedua, ketahanan kerenyahan lebih lama Karena kalau pakai kuning telur, dia akan cepat mimpes Aleh secepat nggak garing Ini kita kocok aja Aku juga pakai air sekitaran 200 ml Ini airnya bakal turah, bakal sisa ya Jadi nggak apa-apa sisa Ini aku pakai penyedap lagi sedikit Biar berasa Air juga Ini pokoknya airnya sekitaran 200 ml ya 150-200 ml lah Nah ini jamur merangnya yang udah aku suwir-suwir Dicuci terus disuir-suwir ya Nah kalau udah dicelupin Cukup dicelupin aja, nggak usah didiemin Terus langsung masuk ke tepung terigu kering Yang udah dibumboni Lalu bisa kita ayak Pokoknya tepungnya nanti Biar nggak banyak masuk ke dalam minyak gitu ya Gimana caranya itu, terserah Diambilin satu-satu juga boleh Pokoknya ini diayak gitu ya Habis ini langsung bisa digoreng Nah ini minyak untuk mengoreng Ini minyak udah cukup panas Sekarang langsung kita goreng aja Gorengnya secukupnya aja Supaya dia agak ngembang Langsung ngembang berarti langsung kering Langsung bagus Gitu kan, udah Ini udah bagus penggorengannya ya Ini kita goreng sambil Agak diaduk-aduk Biar Matang keringnya rata gitu ya Oh iya Kalian sediakan saringan yang kayak gitu Saringan yang rengket Rengket apa sih ya Rapat Jadi nanti setelah Ini Gorengan pertama Pasti ada terigu yang tertinggal di minyak Jadi kalian bisa ambil pakai Saringan yang rapat Ini terigu ini bisa diambil dengan saringan yang rapat Kalau terigu udah diambil Nanti bisa Untuk goreng lagi ya Kalau terigu gak diambil Nanti terigu bakal gosong Digorengan kedua Nanti malah jamur-jamurnya gak cantik Alias terkena gosong-gosongan terigu Nah ini udah mateng Warnanya udah kecoklatan Nah ini kan nanti terigu ini Itu ngendap di bawah Nah ini hasil jadi ini ya Ini kriuk tahan lama ya Beneran loh Dicoba aja ya Oke semuanya Terima kasih dan selamat mencoba Selamat mencoba